Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama kita merenungkan Sabda Tuhan. Hari ini kita akan menggumulinya dari ulangan 30 ayatnya yang kelima belas demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudara yang terkasih, memilih itu tidak selalu mudah. Kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuatnya sulit untuk memilih. Karena itu kita harus benar-benar memutuskan pilihan itu dengan bijak. Setiap pilihan memang mengandung resiko, namun pilihan yang tepat akan berdampak baik bagi kehidupan kita selanjutnya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, ia juga menyerukan supaya bangsa Israel memilih hidup taat kepada Allah. Meski ada harga yang harus dibayar, pilihannya adalah kehidupan atau kematian. Memilih kehidupan artinya kita harus melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, sekalipun mungkin berat. Memilih kematian artinya kita diperbudak oleh dosa dan tentunya risiko juga berat, meskipun tawaran dosa itu menggiurkan kita. Musa menyampaikan kepada kita juga pada hari ini melalui ulangan 30 akhir 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilihlah mana yang baik untuk hidup kita hari ini dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk taat kepada perintah Allah dan melakukannya. Karena pilihan itu harus kita ambil. Namun sebagai manusia, kita yang diberikan kebebasan untuk menentukan. Dan marilah kita memiliki kehidupan kekal yang berkenan kepadanya. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa dan di akhir doa, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang mahakasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami atas rahmat yang engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami juga dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakit-penyakit. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih mencari sekolah dan juga para orang tua yang mendampingi mereka. Kami ingat juga akan para pelayan Tuhan di dalam melakukan pelayanan mereka. Berkati Tuhan agar mereka dapat dimampukan dan melakukan semua tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Bapak yang di surga, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi apa yang menurut gendakmu baik atas kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin